oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Satri Asim Pandawa jadi di dalam video kali ini saya mau membahas mengenai BTL apa sih sebenarnya BTL itu dan singkatan dari apa BTL itu lalu apa perbedaannya rangkaian di BTL dan tidak di BTL oke sebelum lanjut ke dalam video bagi kalian yang belum subscribe channel saya agar kalian gak ketinggalan video-video yang akan saya upload selanjutnya oke kita langsung lanjut saja ke videonya apa sih itu tumor BTL atau rangkaian BTL dalam sebuah sistem power amplifier atau sistem suara BTL adalah singkatan dari break transformer lights apa itu break transformer lights jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia BTL adalah penggabungan dari dua buah rangkaian power amplifier misalkan satu rangkaian itu memakai satu set final dan satu rangkaian lagi memakai satu set final kalau kita BTL jadi tenaganya dua kali lipat atau sinyal yang dikeluarkan itu lebih kuat kalau kita BTL yang tadinya cuman kalau kita makan satu rangkaian power cuman satu set nah kalau kita BTL kan jadi dua set otomatis daya yang keluar jadi semakin lebih besar nah itulah sedikit penggabungan dari BTL break transformer lights nah dan yang perlu kalian kita ui juga ya semua power itu gak bisa semua di BTL atau di instalasi di gabungkan antara dua channel kalau kalian mau merangkai BTL power juga harus mempertimbangkan impedensi dan daya dari power itu sendiri misalkan disini saya menggunakan power 4 channel nah disini saya pasang BTL ya untuk untuk sabuknya juga saya sudah saya pasang BTL atau BRID dan untuk satelitnya juga saya sudah pasang BRID atau BTL itu karena pokoknya ini mendukung untuk di rangkaian BTL lalu apa perbedaannya kalau kita pasang BTL kalau tidak dan tidak kita BTL atau tiap di gabung perbedaannya ya dari suaranya atau sinyal audio yang dikeluarkan atau dayanya yang dikeluarkan itu lebih besar yang kita gabung atau yang kita instalasi secara BTL jadi nanti recananya di video kali ini saya mau mempertimbangkan juga ya kita kita bandingkan antara kita bandingkan suaranya jika kita pasang secara BTL dan kita pasang satu channel atau tidak kita gabung antara dua channel jadi disini saya menggunakan speaker gaji yang kemarin dan satu speaker satelit untuk vokal ya saya main di bedensi 4 OHM nanti kita akan lihat atau kita dengaran suaranya itu pasti ada perbedaannya antara kita gabung antara dua channel kita gabung dan satu channel kita gabung lalu untuk kualitas suaranya itu bagaimana nanti kita buktikan aja sama-sama ya dan saya akan menggunakan musik yang sama saja nanti musik yang sama dan jarak rekam yang sama menikmati suara dari pemasangan GTL atau penggabungan dua channel jadi satu channel satu speaker lagi itu suaranya dan sekarang kita akan bandingkan dengan pemasangan satu channel satu speaker atau tidak kita BTL atau tidak kita kebanyakan antara kedua channel tersebut apakah suaranya melihat support kalau kita pasang BTL atau sebaliknya oke ya langsung saja kita coba dengarkan sama-sama oke jadi ini sudah saya pasang biasa ya udah nggak kita BTL atau sudah kita tidak kita gabung terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati